Beliau namanya Abdullah, anaknya Paman Nabi Abbas radiyallahu ta'ala anhu, maka dikenal dengan Abdullah Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah, disingkat dengan Ibnu Abbas. Sejenak ya, ingat ini sejenak. Kalau di hadif itu ada, di sana dia, ada Ibnu-Ibnu ke atasnya. Ini memberikan inspirasi kepada kita, yang pernah saya sampaikan dulu, tentang keutamaan orang tua yang memberikan bimbingan positif kepada anak. Saking disanjung dan dihormatinya, nama anaknya disimpan, orang tuanya dilekatkan. Untuk memberikan kesan ke generasi berikutnya, hei jadilah seperti ayah ini. Jadi seperti ibu ini nih, yang berhasil mendidik anaknya, sehingga setiap pengetahuan yang lahir dari anak itu, langsung jadi jariah untuk orang tuanya. Jangankan isi pengetahuannya, baru disebutkan namanya, doanya sudah mengalir. Karena itu ketika Abbas, seorang pedagang, pebisnis itu, sukses bisnisnya, sukses mendidik anaknya, Maka setiap yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah itu, nama Abdullahnya disimpan, disematkan kepada nama ayah, dilekatkan ke nama anaknya Ibnun. Ibnu Abbas, radiyallahu ta'ala, anhumah. Bukan anhum, ibnu Abbas, radiyallahu ta'ala, anhumah. Kalau malam ini saja ada ribuan orang, kemudian berkata, radiyallahu ta'ala, anhumah, artinya belum diucap hadisnya, sudah ribuan doa mengalir untuk ayah handanya itu dan anaknya. Ini kalau ngaji hadis itu begitu. Jadi kita dapat inspirasi, kalau bukan bapaknya yang hafal Quran, anaknya fasilitasi. Nanti setiap anaknya ngaji, bapak dapat pahalanya. Saya sering rewel mengatakan, kalau bisa al-satihah anak itu dari orang tuanya. Supaya setiap dibaca, tertuliskan, bapak ibu plus anaknya. Bapak ibu plus anaknya, begitu. Ya?